Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Sultan TV Senang sekali saya Bian Oktario Bisa kembali hadir menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan Dan bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja Sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda Dan seperti biasa di siang hari ini Kita akan menemani Anda dengan perbincangan dan juga pembahasan hangat pada hari ini Yaitu terkait tentang permahi yang mendatangi pengadilan tata usaha negara Jakarta Terkait gugatan terhadap kepres pengangkatan PJ Gubernur Banten khususnya Dan untuk membahas ini pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Rizky Aulia selaku Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Provinsi Banten Assalamualaikum selamat siang Mas Rizky Waalaikumsalam selamat siang Oke bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sultan TV Dan untuk membahas tentang pembahasan kita pada siang hari ini Yaitu tentang gugat kepres pengangkatan PJ Gubernur Banten Akhir-kira perlukah Nah ini kita ingin tahu sebenarnya apa yang menjadi dasar teman-teman Permahi ini Menggugat kepres pengangkatan PJ Dan juga mungkin sekda Banten juga Seperti apa? Baik sebelumnya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait hari ini DPC Permahi Banten melakukan upaya hukum Ke pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana hari ini Permahi harus punya kontribusi terkait bagaimana pembangunan hukum daerah Apabila dalam konteks ini ada Aturan hukum yang bertentangan Atau asas-asasus umum pemerintahan yang baik yang dilanggar Maka sudah selayaknya kami melakukan upaya itu Oke Nah sebenarnya kalau berbicara tentang urgensinya Dari gugatan yang dilakukan Dan juga dilayangkan teman-teman dari Permahi ini Sebenarnya apa? Baik Terkait penjabat gubernur Saya secara pribadi sebagai masyarakat hukum Dan hari ini tergabung dalam Perhimpunan Masyarakat Hukum Indonesia Cabang Banten Urgensi kami sebenarnya ada hak Konstitusional masyarakat Banten Yang hari ini Mengalami inkonstitusional terhadap penunjukan pejabat gubernur secara langsung oleh Presiden hari ini Oke Nah sebenarnya kalau melihat dari pengangkatan Dari PJ Gubernur Banten yang mungkin sudah beberapa waktu lalu Ini bisa dibilang sudah berlalu gitu ya Nah ini apa yang ibaratnya mudahnya adalah sesuatu yang inkonstitusional ini? Baik Baik Dari Semenjak dilakukannya pengangkatan di 23 Mei ya Ya Kami melakukan upaya administratif terlebih dahulu Kajian yang panjang Kita melakukan keberatan kepada instansi terkait dalam hal ini PJ Dalam hal ini kemendagri Kemudian baru melakukan upaya banding kepada Presiden Nah sehingga dalam prosesi sampai hari ini kami melakukan gugatan pun Petun Ini sudah ada kajian panjang sebelum kami melakukan upaya hukum ke Petun Oke nah sebenarnya mungkin bisa dijabarkan juga nih Soal sebenarnya kajian-kajian seperti apa Ini yang sudah dilakukan teman-teman dari Permahi sampai akhirnya Ini melihat ternyata ini ada sesuatu yang inkonstitusional Dari pengangkatan PJ Gubernur khususnya mungkin PJ Gubernur Banten Baik Di sisi lain memang Kepres ini diperuntukkan untuk 5 provinsi lain Termasuk hari ini penjabat Gubernur Banten Mengapa kami melakukan satu langkah hukum upaya dipetun Ada dasar-dasar yang melandasi itu Oke Yang pertama hak konstitusional masyarakat Banten dilanggar Terutama saya sebagai warga masyarakat Banten Jelas bahwa harusnya ketika Gubernur berakhir masa jabatannya Maka harus dilakukan pemilihan Gubernur Itu satu Pun hari ini ketika ada alasan di Pasal 201 Undang-Undang Pilkada yang akan kita lakukan serentak di 2024 Itu dirasa menggeser Ini sudah diingatkan oleh beberapa kawan kita yang melakukan JR di MK Oke Padahal Hakim MK sudah mengingatkan bahwa Perlu menjadi perhatian pemerintah terkait bagaimana mekanisme dan persyaratan yang harus terukur Tanpa menghilangkan unsur-unsur demokrasi Yaitu bagaimana harus akuntabel, terbuka, kemudian transparansi Sehingga pergeseran itu tidak dilakukan gitu Prinsip-prinsip demokrasi mungkin itu Oke Nah kalau dari teman-teman permainnya sendiri Sebenarnya melihat aturan yang seharusnya ditegakkan gitu Dalam pengangkatan PJ Gubernur Banten khususnya Ini seharusnya seperti apa? Baik kalau melihat hari ini ketika memang alasannya penundaan Pemilu 2024 Saya secara pribadi tidak mempersoalkan Atau saya secara organis tidak mempersoalkan siapa Gubernur hari ini Tapi yang saya persoalkan bagaimana Gubernur itu harus lahir dari secara demokratis Ataupun melalui aturan yang jelas Sehingga hari ini tugas kemendagri untuk membuat peraturan pelaksana terkait pasal 201 tentang penjabat Gubernur Sehingga yang berkembang hari ini sebenarnya sudah diatur Padahal belum Itu ketika ada sisa masa jabatan Bukan berakhir masa jabatan Oke Mungkin itu Nah ini kan bisa dibilang aturan yang mengikat untuk pengangkatan ini sebenarnya masih belum ada Kalau teman-teman permahia melihat Nah sebenarnya dasar yang mungkin digunakan oleh kemendagri dalam hal penetapan dari PJ Gubernur ini Ini apa ini? Alasan atau mungkin juga aturan yang mereka bawa gitu Iya Harusnya kalau saya melihat posisi kemendagri hari ini Ketika melakukan suatu kebijakan Ataupun dalam hal ini dia sebagai pembantu presiden ya menteri Harusnya melakukan pengaturan terlebih dahulu Terkait bagaimana mempersiapkan pil kada serentak di 2024 Atau penudahan pemilu serentak di 2024 Sehingga ketika digelontorkan kepres nomor 48 dan 50 terkait pemberhentian dan pengangkatan Ini tidak menjadi satu persoalan yang direspon begitu cepat oleh kami Sebagai salah satu organisasi hukum yang tergabung dalam permahia Mungkin itu Oke Nah ini kan sebenarnya kalau kita melihat ini pengangkatan PJ Gubernur Banten Sebenarnya tidak hanya ada di Banten saja gitu Tapi ada di 4 provinsi lainnya di Indonesia Nah ini apakah hanya teman-teman permahia Banten saja yang bergerak untuk ibaratnya mencari keadilan ini Siap Kalau saya melihat hari ini ketika DPC Permahia Banten dengan keberaniannya Untuk melakukan upaya hukum untuk mencari kepastian hukum Kami melakukan beberapa upaya terutama mengajak diskas beberapa provinsi terutama Bable, kemudian Sulbar, Gorontalo dengan Papua Barat Dan hari ini yang merespon alhamdulillah dari Gorontalo dengan Papua Barat Dan yang terbaru hari ini ada Aceh Aceh dengan Papua Barat meminta kita sebagai tim untuk sama-sama melakukan upaya hukum di pengadilan Oke, dan teman-teman yang menyusul ini apakah sudah memasuki jinjang yang sama nih Seperti teman-teman di Permahia Banten gitu Yang sekarang kemarin sudah ke PT UN Justru ada semacam kendala dari mereka terkait bagaimana mendapatkan objek sengketa dalam hal ini Kepres nomor 48 dengan 50 Mereka sudah melakukan permohonan informasi publik kepada kemendagri Namun sampai detik ini mereka belum mendapatkan objek itu Oke Jadi hari ini mungkin yang menjadi kendala mereka adalah itu Terkait belum mendapatkan objek sengketa itu Nah kalau teman-teman dari Permahia Banten ini mendorongnya seperti apa? Bantuan-bantuan yang mungkin diberikan kepada teman-teman yang sedang mengupayakan juga Ya, makanya kami sama-sama sebagai warga negara yang baik Yang posisinya kami juga punya hak asasi yang sama Selama memang ada hak yang diurugikan Maka sudah sewajarnya kami melakukan upaya hukum dalam hal ini ke pengadilan Jadi kami coba membantu dalam hal pemberkasan Kemudian bagaimana kajian-kajiannya Lalu bagaimana karena penjabat gubernur ini kan ketika diangkat Bagaimana dia harusnya paham betul kondisi daerah lain sebagainya Makanya kami mencoba ketika di Papua Barat ini kan mereka punya otonomi khusus Nah makanya kami juga perlu penyesuaian Termasuk di Aceh juga Mereka juga kan otonomi khusus juga Makanya kami juga perlu penyelarasan di daerah terkait bagaimana penunjukkan penjabat di dua provinsi ini Oke, dan mungkin kalau kita balik lagi ngomongin soal gugatan Yang dilayangkan dari teman-teman Permahia Banten Ini sebenarnya apa yang diinginkan dari gugatan ini? Mungkin tidak hanya gugatan terhadap PJ Gubernur Banten saja Tapi juga beberapa PJ yang dilantik bersamaan di waktu yang lalu gitu Ya, saya berharap posisi ketika kami melakukan upaya gugatan ini Sebenarnya yang kami inginkan adalah bagaimana hari ini Penjabat gubernur ketika sudah dilantik Dia kan sebagai kepala daerah Dan kami berharap dia dilahirkan melalui proses yang secara demokratis Dan aturan yang memang sudah selayaknya itu mengatur bagaimana kewenangan dia nanti Bagaimana dia menjalankan selama masa satu tahun ya Dengan orang yang sama atau yang berbeda Makanya kami hanya menekankan bagaimana setiap kebijakan ini kan menimbulkan Menimbulkan dampak yang luas Sehingga apapun nanti yang dilakukan kebijakan pejabat gubernur ini Membawa dampak yang luas bagi masyarakat Banten Sehingga kami mengingatkan bahwa hari ini hak-hak masyarakat Banten harus dijawab dengan peraturan Termasuk bagaimana kalau memang alternatifnya lewat DPR, DPRD Provinsi Atau memang lewat peraturan dari Kemendagri Oke, ini kan banyak yang menilai kalau gugatan yang dilayangkan dari Permahi Banten Ini upaya untuk menjatuhkan pejabat gubernur Banten yang sekarang Nah ini untuk ibaratnya menjawab pandangan seperti itu Ini seperti apa? Iya, kami selalu menekankan bahwa dalam sudut pandang hukum Kami tidak melihat bagaimana subjektivitas hari ini siapa yang menjabat menjadi gubernur Kami melihat respon yang baik selama Pak Almuktabar ini Yang hari ini dilantik sudah menjelang dua bulan ya Beliau ini melaksanakan tugasnya Saya melihat posisinya bagaimana kebijakannya itu harus sesuai dengan aturan hukum Bagaimana hari ini penegakannya sesuai dengan supermasi hukum Itu saja yang kami harapkan Jadi untuk menjawab persoalan itu kami tidak ada kepentingan apapun Apalagi Permahi hari ini kan bukan sebagai independensi dari masa hukum Tidak ada campur tangannya terhadap subjektivitas atau apapun Oke, jadi memang pure untuk kepentingan masyarakat Banten khususnya Nah ini apakah gugatan dari teman-teman Permahi ke PT UN ini Ini ibaratnya bisa menjabat, eh bukan menjabat Dalam artian bisa menjadikan Provinsi Banten ini bisa lebih transparan ke depannya Seandainya memang gugatan ini diterima dan mungkin bisa berhasil Ya, kami berharap kami tidak menjadikan gugatan ini sebagai kebencian Ataupun sebagai dasar subjektivitas untuk menjatuhkan atau hari ini menggeser kekuasaan Tapi hari ini kami ingin mencoba mengawal proses yang adil Terhadap bagaimana jawaban hari ini yang belum kami dapatkan secara demokratis Dan secara peraturan pelaksana Dan hari ini kan sedang digodok di Kemendagri Makanya kami tunggu itu dalam waktu cepatnya jangan sampai ketika PJ sudah berakhir masa jabatan Selama satu tahun Ini menjadi satu hal yang ada kekosongan hukum di situ Sehingga kami dari permahikan selalu digaungkan bahwa kami ini ingin berperan aktif dalam pembangun hukum daerah untuk nasional Nah, kalau melihat dari hasil PT UN kemarin Ini setidaknya apakah terlihat upaya yang mungkin positif didapatkan teman-teman dari Pemahi Banten? Ya, jelas ini sebagai salah satu upaya kawan-kawan permahikan dalam menjaga visi-misi organisasi sebagai penegak hukum Dalam kategori kami ini kan sebagai embryo-embryo bagaimana penegak hukum selanjutnya Sehingga kami melihat bahwa gugatan kemarin itu dijadikan sebagai pembelajaran pengalaman untuk bagaimana hari ini permahikan harus punya entitas berbeda Bukan kami tidak mau melakukan aksi jalanan ya Tapi kami juga senang melakukan aksi jalanan selama ada dasar kajian yang jelas Maka kami lakukan aksi konstitusional yang kami lakukan lewat PT UN Maka ini pembelajaran besar untuk permahi sendiri Oke, nah mungkin bisa diceritakan juga nih Soal kemarin selama 45 menit pemeriksaan ini apa saja yang ibaratnya ditanyakan dari pihak PT UN Baik, di sidang pertama itu kan kami dalam prosedur di PT UN kan ada sampai dismissal proses hingga baru masuk ke substansial Kemarin baru pemeriksaan secara administratif saja terkait bagaimana surat kuasa, gugatan, kemudian sudah sesuai atau belum Jadi secara substansial lewat kuasa hukum Bang Raden Lehan Elang itu gugatan kami 199% diapresiasi oleh hakim Sehingga ini menjadi satu kebanggaan besar untuk saya dengan kuasa hukum dan kader-kader permahi Khususnya untuk bagaimana kami berani atas dasar hukum untuk ditegakkan supermasi yang setegak-tegaknya begitu Oke, nah ini kan tanggal 20 Juli nanti ini permahi akan ke PT UN lagi, benar? Betul Nah ini untuk agenda apa lagi nih? Kalau yang kedua, kita perbaikan terkait surat administratif surat kuasa dan gugatan Termasuk menghadirkan penjabat gubernur yang dilantik dalam hal ini Al-Muktabar dengan Pak W.H. dan Pak Andika Sebagai mantan gubernur di pemerintian di Paripuna Untuk apa? Untuk dimintai keterangannya oleh hakim pengadilan Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan Untuk dimintai keterangannya saja Oke, nah ini untuk W.H. dan juga Andika ini sebenarnya keterangan seperti apa yang diharapkan Didapatkan dari mereka berdua ini di agendanya nanti Ya, terkait itu nanti itu belum dijawab Kan yang hadir di posisi itu kan ada Mensesneg, dua orang perwakilan di sana Lewat surat perintah, mereka hanya untuk menghadiri pemeriksaan Karena di momentum pemeriksaan sidang awal itu kan pemeriksaan persiapan Jadi hanya mempersoalkan secara administratif saja gitu tuh Jadi untuk terkait apa yang nanti dipertanyakan hakim Itu nanti akan kami jawab setelah sidang kedua di 20 Juli nanti Oke, jadi memang harus kita tunggu dulu sampai 20 Juli nanti Untuk agenda sidang yang kedua aja gitu Dan mungkin ke depannya Misalkan setelah tanggal 20 Juli ini Ini yang diharapkan, didapatkan dari agenda kedua ini apa? Yang kami harapkan adalah bagaimana kan ada perbaikan yang secara teknis saja gitu Tidak substansial Saya berharap ini menjadi pembelajaran besar untuk tim hukum kami Dan dari organisasi sendiri Untuk bagaimana nanti ke depan bisa melakukan gugatan dengan 100% tanpa dilakukan perbaikan Jadi yang diharapkan nanti seperti itu terkait untuk ke depan Dan untuk persiapannya sejauh ini untuk agenda persidangan yang kedua Apa yang sudah disiapkan teman-teman dari Permahibantan? Ya jelas karena memang disitu kan legal standing Kemudian hal yang dirugikan Undang-undang pemerintahan tentang asas-asas umum pemerintah baik mana yang dilanggar Kemudian aturan mana yang memang posisinya akan memperkuat argumentasi Karena mau bagaimanapun ini kan bersifat administratif ya Pengadilan ini, tata usaha ini Jadi posisinya kita harus memperkuat dali-dali itu dengan aturan hukum yang berlaku Oke jadi memang sudah dipersiapkan semuanya Dan untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan teman-teman Permahibantan ini mendapat dukungan dari mana saja nih? Kalau saya secara organisasi sudah kewajiban Dan kami juga melakukan komunikasi yang intens terhadap Dewan Pimpinan Nasional Permahibantan Dan hari ini kami sampaikan bahwa DPC Permahibantan lewat pertimbangan yang matang juga Lewat komunikasi dengan alumni juga Kami dengan semangat dukungan itu dari internal Kami hari ini meyakinkan diri untuk melakukan gugatan itu Oke jadi memang sudah banyak pihak-pihak yang mendukung Dan mungkin tujuannya satu sama gitu ya Demi mendapatkan transparansi dan juga kejelasan hukum Untuk yang nanti akan menjabat di Provinsi Banten Oke dan mungkin terakhir harapannya ini seperti apa Dan mungkin juga dukungan yang diharapkan dari masyarakat seperti apa? Iya kalau dari harapan saya pribadi sebagai prinsipal Dalam hari ini kuasa hukum Raden Langayang Mulian Esa Dengan tim yang lain Bersama kader-kader Permahi khususnya Banten Umumnya di Nasional ada 38 cabang hari ini berdiri Permahi Sehingga kami berharap ini menjadi salah satu keberanian mentalitas hukum Yang harus dipunyai oleh kawan-kawan Permahi khususnya sebagai kader Permahi Jadi jangan sampai ketika ada ketidakadilan Ketika ada proses hukum yang cacat Kemudian ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Kita tidak bersuara karena itu kewajiban moral bagi kita Makanya ramai ke depan ini bentuk langkah konkret Saya sebagai ketua cabang yang diamanahkan selama dua tahun Di 2020-2022 saya meyakinkan kawan-kawan seluruh kader Permahi Untuk berani melawan terkait bagaimana penegakan hukum Supermasi hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya Keberanian yang harus dimunculkan mentalitas hukum Mudah-mudahan semakin solid teman-teman di Permahi Banten juga Terima kasih Mas Rizky sudah mengulangkan waktunya ke studio Sultan TV Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi ke sini dengan pembahasan lainnya Dan mungkin dengan update terbaru dari pergerakan teman-teman Permahi Banten Oke itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini Bersama dengan Rizky Aulia Rohman selaku ketua DPC Permahi Banten Terkait gugatan AKPres pengangkatan PJ Gubernur Banten Dan mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini Ini bisa membuka wawasan kita bersama Dan permasalahan ini juga bisa mendapatkan kejelasan yang secerah-cerahnya Kita akan berjumpa lagi di berita Sultan edisi selanjutnya Saya Bion Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih